Pemerintah telah menetapkan kepada pasien COVID-19 tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman. Pasien yang sedang melakukan isoman diminta tidak panik atau kebingungan terkait pendampingan dan akses obat. Karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bekerjasama dengan 11 platform telemedicine secara daring. Nantinya ke-11 telemedicine akan memberikan konsultasi dan obat-obatan gratis untuk pasien yang sedang isoman. Obat-obatan dibantu dan ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan kemenkes. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada 11 platform telemedicine, ada Halodoc, ada GetWell, ada GoodDoc, Halodoc, dan lainnya. Dan semua ini diberikan secara gratis sebagai kontribusi dari 11 platform dan obat-obatannya dari Kementkes. Berikut ini daftar 11 telemedicine yang menyediakan obat gratis pasien COVID-19 yang menjalani isoman. Untuk mendapatkan akses konsultasi gratis dari telemedicine tersebut, lakukan langkah berikut. Pertama, pilih dan download aplikasi layanan telemedicine yang diinginkan. Kedua, pilih layanan konsultasi dengan dokter pilihan. Ketiga, pasien akan diarahkan untuk berdiskusi melalui chatroom dengan dokter langsung untuk melakukan diagnosis. Keempat, pasien dapat bertanya pada dokter mengenai obat atau apa saja yang harus dilakukan selama karantina mandiri di rumah. Setelah berkonsultasi dengan dokter di layanan telemedicine, pasien akan mendapatkan resep obat yang tepat dari dokter. Nantinya, resep obat tersebut bisa digunakan untuk membuat permintaan pemesanan obat pada laman tersebut. Ketujuh, dokternya sendiri yang akan merujuk resep obat ke pihak layanan kesehatan. Kedelapan, obat akan diantar ke rumah pasien tanpa ada biaya apapun. Dengan kemudahan akses kesehatan ini, semoga sobat bisnis yang sedang isoman cepat pulih ya! Terima kasih telah menonton!